Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi melakukan tendangan kick-off sebagai tanda pembangunan Jakarta International Stadium di Taman BMW Sunter, Jakarta Utara sore tadi. Ditargetkan pembangunan Jakarta International Stadium akan selesai tahun 2021. Pembangunan Jakarta International Stadium yang nantinya akan diperuntukkan sebagai markas tim sepak bola Ibu Kota Persija akan dibangun dengan konsep internasional. Lampangan sepak bola ini dipastikan menghabiskan biaya pembangunan senilai 5 triliun rupiah dan memiliki luas 221 ribu meter persegi dan juga dapat menampung 82 ribu penonton. Pembangunan stadion ditargetkan akan rampung 2021 mendatang. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta berharap stadion akan dapat mengangkat prestasi olahraga. Ibu Kota Salah satu penanda transformasi di kota ini. Ketika stadionnya sudah berkelas global, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa penggunanya pun memiliki adab internasional, memiliki tata cara yang kelas dunia.